Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bermnas Sobat Medcom, besok bulan puasa sudah hadir Kita kali ini menghadapi bulan Ramadan tidak dengan cara yang normal Karena kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang masih terus terjadi Bagaimana cara kita menyikapi bulan Ramadan di tengah pandemi yang masih liar ini Lalu apa yang harus kita lakukan terutama Anda sebagai umat muslim Selama Ramadan bahkan nanti menghadapi lebaran dalam situasi yang tidak normal ini Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Prof. Dr. K. Haji Din Syamsuddin Kepada Pak Din Syamsuddin saya akan pertanyakan banyak hal Termasuk bagaimana cara kita berprasangka baik dalam menghadapi musibah dan ujian Serta cobaan yang sekarang kita hadapi ini Ikuti pembicaraan saya Assalamualaikum Pak Din Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak Din? Alhamdulillah Dalam situasi seperti ini? Lockdown di rumah sudah hampir sebulan Oh jadi selalu kegiatannya tapi dari tetap jalan ya Justru bertambah dua kali lipat Apalagi ini Ramadan Pak Din Kita berada dalam situasi menjelang Ramadan Dan kemudian sementara kita masih menghadapi ujian yang sangat berat Apa yang harus dilakukan oleh umat dalam posisi seperti sekarang ini Pak Din? Ya kebetulan baru saja selesai rapat pleno khusus Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang kami pimpin Yang membahas tentang tausia Ramadan Pesan Ramadan dari One Team MOI yang terdiri dari para pimpinan Ormas Islam Tokoh Ulama dan Zulama Yang antara lain membahas bagaimana umat Islam menghadapi dan terutama mengisi bulan suci Ramadan Dengan tetap melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan Walaupun dalam suasana penuh keprihatinan, kesusahan terkait dengan persebaran wabah corona atau COVID-19 ini Ya Nah pada dasarnya sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia Ya Yang sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu Sehubungan dengan persebaran wabah corona yang semakin meningkat Maka di daerah atau kawasan yang disebut zona merah Di mana wabah corona ini tak dapat dihindari Maka berakulah hukum kedaruratan Dan hukum Islam sangat mengenal Kedaruratan Ya Berakulah Berdasarkan layat Al-Quran, Al-Hadith Dan kaedah hukum Islam, kaedah usul fikir Antara lain Darul mafasid muqaddam ala jalbil masyarif Menghindari bahaya Menghindari kemudaratan Lebih penting untuk dikedepankan Daripada sekedar mencari kemaslahatan Daripada mengambil manfaat ya Solat jumat Dan solat-solat wajib Yang biasanya dianjurkan untuk dilaksanakan di masjid secara berjamaah Dalam kondisi darurat Sekali lagi Di zona merah Betul-betul wabah corona tak terhindarkan Maka boleh diganti dengan solat di rumah Secara berjamaah bersama keluarga Nah ini perlu ditegaskan Ini bukan meniadakan solat Jadi solat tetap ada ya Tidak meniadakan jamaah Jamaah tetap diadakan Hanya lokusnya, lokasinya pindah dari masjid ke rumah Arti memindahkan masjid ke rumah Memindahkan masjid ke keluarga Memindahkan masjid ke dalam hati, ke dalam diri Ini kita ambil hikmahnya Selama ini jarang berjamaah dengan keluarga Kondisi darurat mendorong Inilah mengambil hikmah Di balik musibah Dan ada kegiatan-kegiatan yang tetap bisa dilakukan Nah tadi kan ada garis tebal Bahwa mereka-mereka yang berada di zona merah Berarti di luar zona merah Masih memungkinkan, Pak Din Ada zona hijau istilahnya Ya Corona Alhamdulillah tidak mewabah disitu Maka kewajiban Solat jumat tetap di masjid Tetap bisa Kewajiban solat fardu Tetap wajib dilaksanakan Dan afdolnya secara berjamaah di masjid Memakmurkan masjid Namun persoalannya sekarang Zonalisasi ini menjadi Tidak begitu jelas Terutama dari hari ke hari cepat berubah Baikkan lampu lalu lintas itu ya Hijau, eh tau-tau Kudang merah Dalam hitungan jam Dalam hitungan hari Berlaku lah PSBB Saya kira itu indikatornya Ketuan pemerintah Dan juga pemerintah mengadakan Menentukan itu berdasarkan Pandangan para ahli Artinya kan berarti Kalau mereka saat ini Bukan berada di zona itu Ya Tidak ada alasan bagi Orang lain untuk melarang ya Tidak ada alasan lain untuk melarang Ya silakan Tapi tetap jaga diri Ya Karena persebaran wabah ini Menurut ahlinya Terjadi lewat kontak Fisik ya Kontak bond Dari orang ke orang Yang berkomunikasi dari jarak dekat Sehingga bersin Batuk Menguap Pengusaha nafas Bisa menyebarkan Virus-virus Jika dia penderita Masalahnya Khusus wabah korona ini Sulit dideteksi Apakah seseorang terinfeksi atau tidak Apalagi ada Orang tanpa gejala ini sekarang Tanda-tanda Lalu begitu masa inkubasi Setelah tujuh hari Lapan hari Masuk Tanda-tanda demam Dan sering tak tertolongkan Disinilah jaga diri Ini tujuan syariat Islam Makau sidur syariah Ada lima Antara lain Hibzud Naps Menjaga diri Maka hukum Islam Jangan membahayakan diri sendiri Dan jangan membahayakan orang lain Banyak sekali Jadi sama sekali Kita tidak meninggalkan ibadat Bahkan Saya berpikir Dengan mengambil hikmah Ibadat bisa lebih intensif Baik kuantitas Kualitas Dan terutama Inilah saatnya kita beribadat Secara bermakna Ada sebagian yang Masih Tetap Yang menganggap bahwa Kita jangan takut dengan penyakit Tapi takutlah pada Allah Takutlah pada Takut pada Allah Adalah menjalankan perintah Allah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita menjaga diri Sangat-sangat penting sekali Menjaga diri Itu maka sidur syariah Maka bukan berarti kita Tidak berani menjemput takdir Tapi Mari Berikhtiar Insani Melakukan ikhtiar insani Ini perintah Allah Melakukan ikhtiar insani Menjaga diri Membudayakan hidup bersih dan sehat Dalam rangka untuk menjemput takdir lain Jadi bukan karena takut Tapi juga terdapat itu kepada Allah Dalam agama Islam ada rukhsah Keringanan ya Dispensasi Sebenarnya kita pakai dispensasi ini Kita tidak perlu sombong dihadapan Allah Diberi dispensasi Jangan dalam keadaan darurat Kok tidak mau pakai Hadis-hadis-hadis rasul Banyak sekali Misalnya Jika terjadi wabah pada satu daerah Maka janganlah Kamu keluar ke daerah lain Dan jika di daerah lain terjadi wabah Janganlah kamu masuk ke daerah itu Jadi landasan bagi karantina Wilayah lockdown ini Sudah ada Sejak agama Rasulullah Ada praktekan Ada kejadian empirisnya ini Terbiasa agama Islam Berarti Landasan empirisnya sudah ada Perintahnya juga Betul Perintahnya juga ada Lalu bagaimana ini Menyinkronkan dengan Kan masyarakat kita Masih bagaimanapun Masih akan melihat tokoh ya Melihat pimpinan-pimpinan Yang ada di sekitar lah Tokoh-tokoh lokal Bagaimana MUI Majelis Ulama Indonesia Termasuk dengan pertimbangan Menyinkronkan ini Supaya ada kesatuan Di antara persepsi ini Di antara umat Islam ini Pak Adin Ya Pandangan ulama sudah ada Dan terseerang itu Dari komisi fatwa Saya tidak terlibat di dalamnya Terdiri dari Kalau tidak salah 60-an Tokoh Ahli hukum Islam Tamatan dalam dan luar negeri Margari Al-Azhar Ummul Qura Universitas Universitas Dalam Negeri Dan insya Allah mereka adalah Ulama-ulama yang Mukhlisin ya Hatinya ikhlas Dan semata-mata Mencari kebenaran Tidak ada pretensi lain Bukan karena Permintaan Pemerintah Atau apa Dan lain sebagainya Dan kebetulan ini bersesuaian Dengan fatwa ulama Ulama di negara-negara Islam yang lain Termasuk Sheikh Al-Azhar Termasuk fatwa Kibarul Ulama Al-Azhar Ulama-ulama senior Di Universitas Al-Azhar itu Kebetulan saya memiliki Gimana pendapat mereka Dan terakhir saya dikirim Dikirimi oleh Sekteris Sheikh Al-Azhar Isinya Di dunia Tentang Perlu Apa Memperhatikan Atas dasar kemanusiaan Manusia itu Bani Adam itu Sangat mulia Kiputan Allah yang sangat mulia Maka jika dia muslim Dan meninggal dunia Kewajiban bagi Muslim yang lain Wajib secara kifaya Untuk menyelenggarakan Jenazah Membalikannya Mengafani Menyolatkannya Memakamkannya Tapi terkait dengan Virus Wabah Corona Ada protokol kesehatan Asalkan menuhi protokol kesehatan Jangan sampai ditolak Sebuah pengingkaran Terhadap syariat agama Kalau ada yang menolak Jenazah Sama muslim Karena memandang Jenazah itu menular Padahal sudah di Sesuai protokol Atau menuduh Menilai bahwa Jenazah itu adalah Orang yang terlaknat Selalunya kena Corona itu Aib Setelah mengenai siapa saja Dan Apa kewajiban kita Jadi saya baca Saya simak Video dari Syekh Al-Azhar Sangat keras tentang hal ini Yang senyada Dengan yang kita mengungkapkan Di dalam negeri Maka marilah Yang paling penting Wabah Corona ini Adalah musibah Di dalamnya ada Balak Balak itu Ujian dan cobaan Pertanyaan adalah Apakah kita Bisa bersabar Bertawakal Sambil Kembali kepada Allah Karena dalam Al-Quran Orang sabar itu Yang jika ditimpa musibah Apalu Innalillahi Wa inna ilahi Raju Kembali melingat Allah Bahwa kita berasal dari Allah Dan akan kembali kehadiratnya Kekuatan spiritual ini Adalah juga Suatu Cara penanggulangan yang efektif Artinya kan Bahwa ada sebagian yang kemudian Merasa bahwa Ya masyarakat global lah ya Termasuk di Indonesia Mengembangkan Isu juga bahwa Ada sebetulnya ini konspirasi Dan seterusnya Sehingga Patut disangsikan Ini kebenarannya Bahwa Ini masyarakat semua Tidak dibohongi Nah kalau Terhadap mereka-mereka yang Seperti ini Bagaimana Pak Din Ya saya baca Berita-berita seperti itu Amerika Cina Saling tuduh Konfiliasi global Israel Dan segala macam Saya terus terang Tidak pada posisi Yang Mengetahui itu Dan Dalam kondisi seperti ini Biarlah nanti Ahlinya Pakarnya Menganalisis Ya Kalau seandainya Iya Iya pun Iya Iya sekalipun Ya Ini ada wabah Di tengah kita Di hadapan mata kita Maka mari kita Atasi dulu Wabah ini Biarlah nanti Urusan negara Urusan intelijen negara Ya Tapi kalau betul-betul Ini konspirasi Ada yang memasukkan Menyebarkan wabah ini Biarlah kemudian Digugat Diatasi Tapi kan wabah sudah ada Kan Betul Ya Jadi kita hadapi Yang ada di depan mata Ya Yang bisa dilakukan Tadi dalam Rapat Teno khusus One Team MOI Betulan Bapak Yusuf Kala hadir Beliau menyampaikan Satu Pandapat yang Sangat penting Apa itu Islam Punya tanggung jawab besar Bahkan dapat Berperan Secara signifikan Untuk Menahan Laju Persebaran Covid-19 Di tanah air kita Bentuknya Angkanya Kayak Mendaki Bergerak Secara eksponensial Menurut Deret ukur Katanya Perharinya Tidak lagi 100 200 300 Bakal lebih Dan menurut Ali ini Belum sampai Puncak Katanya Akhir Mei Atau awal Juni Maka terus terang Umat Islam Yang Mayoritas Di negeri ini Kalau seandainya Menyadari Betul Ajaran Agamanya Termasuk Pandangan Ilmu Pengetahuan Umpamanya Menerapkan Physical Distancing Menjaga Jarak Sehat 2 meter Atau 1,8 Meter Pakai masker Puci tangan Yang sudah Ajaran Agama Semua Kebersihan Itu adalah Refleksi Dari Keimanan Tidak Perlu Salaman Dulu Takut Penularan Kalau Ini Saja Menghindari Kerumunan Seperti Tidak Berkerumun Di Tempat Manapun Termasuk Di Tempat Ibadat Ini Sangat Membantu Mari Kita Belajar Ke Bangsa Jepang Yang Juga Dilanda Corona Lebih Duluan Dari Indonesia Atas Tapi Bisa Mengerem Karena Budaya Hidup Sehat Pakai Masker Tidak Bersalaman Sementara Dan Kedua Disiplin Jepang Jepang Kalau Sudah Ditentukan Oleh Baik Agamanya Apalagi Pemerintah Bahasa Agama Kita Agama Islam Sam Mendengar Dan Taat Mohon Maaf Indonesia Kita Belum Bisa Berbudaya Seperti Itu Sama Dengan Amerika Yang Sekarang Ribuan Perhari Betul 10.000 Malah Yang Kemarin 10.000 New York Sendiri Tidak Salah New York Sendiri Sudah Ribuan Karena Disana Merasa Bebas Demi Hak Asasi Manusia Gak Mau Dengar Orang Lain Ini Kebebasan Nah Ini Ajaran Islam Kita Saling Menasihati Tawas Sobil Hak Tawas Sobri Bukan Ada Motif Motif Lain Maka Siogianya Dan Saya Sangat Terkesan Dengan Pendapat Tadi Kalau Umat Islam Yang Besar Jumlahnya Ini Mengambil Peran Stop Corona Budaya Hidup Bersih Sehat Tegakan Physical Distancing Sambil Berdoa Saya Yakin Corona Indonesia Ini Dengan Ramadan Datang Corona Hilang Amin Amin Nah Dalam Salah Satu Apa Poin Yang Disebut Oleh Wantin MUI Itu Adalah Kita Hadapi Kita Masuki Bulan Ramadan Ini Dan Kita Hadapi Pandemi Ini Dengan Penuh Prasangka Baik Atau Husnuzon Apa Maksudnya Itu Pak Din Ya Banyak Dari Kaum Beriman Sekalipun Ketika Ditimpa Musibah Kesusahan Kesulitan Dalam Hidup Tidak Sedikit Ada Yang Berprasangka Buruk Kepada Allah Subhanallah Bersuzon Misalnya Apa Tidak Sayang Kepada Saya Namanya Itu Suuzon Ini Hanya Akan Mengenai Orang Orang Yang Bergelimang Dengan Kemaksiatan Kemungkaran Saya Tidak Kena Itu Bersuzon Kepada Allah Atau Somboh Kita Tidak Kena Bangsa Indonesia Tidak Kena Itu Berdimensi Suuzon Kepada Allah Tapi Kalau Berhusun Uzon Menurut Kitab Suci Tidak Musibah Yang Menimpa Kita Itu Kecuali Yang Telah Ditentukan Allah Maka Ini Adalah Musibah Didatakan Allah Kepada Kita Tapi Dalam Kitab Suci Juga Dinyatakan Semua Kerusakan Di Muka Bumi Termasuk Wabah Seperti Corona Ini Pandemi Dan Segala Macam Adalah Akibat Perbuatan Manusia Maka Allah Datangkan Sebagian Saja Akibat Dari Perbuatan Mereka Itu Agar Mereka Ingat Agar Mereka Sadar Artinya Apa Di Dalam Musibah Ini Ada Ujian Dan Cobaan Balak Dalam Bahasa Arab Bahasa Al-Quran Kami Akan Datangkan Balak Kami Akan Uji Kamu Sedikit Saja Dengan Begini Begitu Begitu Jelaskan Panjang Nanti Ayatnya Artinya Apa Apakah Kita Bersabar Dan Orang Sabar Itu Begitu Ditimpal Musim Oh Inna Inna Lillahi Wa Inna Ilain Itu Husnuzon Itu Persangka Baik Bukan Su'uzon Benengan Kita Kembali Pada Allah Itu Husnuzon Orang Yang Su'uzon Sombong Kita Tidak Kena Itu Tidak Mau Kembali Pada Allah Tidak Banyak Yang Bersedih Bahwa Situasi Ramadan Kali ini Betul-betul Sangat Berbeda Sesuatu Yang Barangkali Dalam Satu Abad Ini Belum Pernah Dirasakan Oleh Umat Islam Bahkan Di Seluruh Dunia Nah Kira-kira Sebetulnya Apa Amalan Yang Harus Keras Yang Harus Disampaikan Oleh Dilakukan Oleh Umat Islam Dalam Situasi Seperti Ini Khususnya Di Bulan Ramadan Ya Itu Tidak Lain Kita Mengambil Hikmah Dari Balik Musibah Maka Tidak Perlu Bersedih Berduka Biar Perlu Bersyukur Alhamdulillah Pertama Kita Masih Dipertemukan Dengan Bulan Suci Ramadan Alhamdulillah Pada Bulan Suci Ramadan Ini Kita Terbebaskan Insya Allah Seterusnya Dari Wabah Corona Hingga Alhamdulillah Kami Kita Bisa Beribadah Kepada Allah Ambil Hikmah Tidak Perlu Bersedih Berduka Apa Yang Harus Disedihkan Kita Masih Bisa Berpuasa Pada Siang Hari Mungkin Dalam Suasana Keprihatinan Puasa Kita Lebih Khusus Kita Bisa Berbuka Puasa Dengan Keluarga Kita Masih Bisa Bersolat Berjamaah Yang Fardu Yang Sunat Yang Sunat Tarawih Di rumah Berjamaah Bersama Keluarga Mungkin Selama Ini Waduh Kita Lupa Untuk Berjamaah Dengan Keluarga Ini Hikmah Ini Ujian Dan Cobaan Wahai Kau Beriman Mampukah Kamu Mengambil Hikmah Dari Musibah Ini Selama Ini Kamu Engkau Semua Mungkin Melupakan Keluarga Jarang Bersama Keluarga Asyik Masuk Mencari Rizki Di dunia Ini Bergembira Di luar Inilah Manfaatnya Dan Tidak Kehilangan Dan Kekurangan Sedikitpun Makna Terdarus Al-Quran Banyak Waktu Berada Di Rumah Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Baca Al-Quran Silaturahim Ya Secara Kolektif Sosial Karena Enggak Berada Di Masjid Dengan Keluarga Yang Jauh Boleh Jadi Terkendala Tapi Dengan Media Sosial Sekarang Luar Biasa Video Call Zoom Kayak Sekarang Ini Itu Tidak Terhilang Maknanya Dengan Bertemu Keluarga Karena Tidak Perlu Mudik Video Call Atau Pakai Platform Lain Rasanya Luar Biasa Luar Biasa Suasada Kebatinan Kita Jadi Jangan Terbiasa Untuk Tidak Kreatif Berkreatif Jadilah Insan Kreatif Mencari Hikmah Di Balik Musibah Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Beri Makna Dari Peribadatan Kita Itu Saya Sangat Sangat Yakin Ini Adalah Ujian Dan Cobaan Dan Ada Sebuah Hadith Penting Ada Abah 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 Jika Allah Menyayangi Seorang Amba Pada Versi Lain Abah 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 Hasabah Mawas Diri Introspeksi Ketiga Taatilah Perintah Allah Lakukallah Ikhtiar Insani Jaga Diri Jaga Kebersihan Diri Jaga Jangan Berkerumun Itu agama Semua Dalam rangka Hibzun Nafs Menjaga Diri Masyarakat Juga Banyak Yang Mungkin Merasa Jadi Ini kan Kadang-kadang Peribadatan Itu kan Juga Dikaitkan Dengan Perasaan Kebiasaan Seperti Nanti Misalnya Sholat Idul Fitri Di zona-zona Yang merah Tadi Itu kan Hampir Hampir Nanti Mustahil Agak Susah Dilakukan Nah Orang Kemudian Merasa Sedih Merasa Berputus Asa Karena Kesempatan Untuk Bertemu Dengan Sholat Idul Fitri Secara Berjemah Secara Rame-Rame Itu Menjadi Tidak Ada Nah Untuk Hal Yang Seperti Ini Apa Yang Bisa Pak Din Sampaikan Kepada Umat Islam Ya Sangat Wajar Dan Dapat Dipahami Kalau Umat Yang Biasanya Pada Suasana Idul Fitri Penuh Dengan Kegembiraan Keceriaan Hari Raya Perunduan Festival Kemudian Tidak Bisa Dilakukan Tapi Karena Memperhatikan Baik Pandangan Agama Dan Pandangan Ahli Tadi Maka Itu Bisa Dihindari Maka Kita Dituntut Untuk Berkreasi Solat Idul Fitri Sunnah Solat Wajib Pun Tidak Perlu Dimacit Sementara Di zona Merah Tadi Kecuali Kalau di zona Hijau Yang Tidak Ada Masalah Itu Tetap Jalan Terus Jangankan Yang Wajib Jangankan Yang Sunnah Yang Wajib Pun Tetap Terus Dilakukan Ini Sekali Lagi Di Suasana Kedaruratan Tempatnya Situasinya Maka Berakulah Hukum Kedaruratan Maka Kita Mencari Jalan Keluar Yang Terbaik Sumpamanya Esensi Daripada Idul Fitri Itu Apa Memahabesarkan Allah Mengbandangkan Takbir Sehari Penuh Sejak Hilal Sya'wal Datang Sori Hari Sampai Besok Sori Terbenam Matahari Kita Perlu Takbir Maka Bertakbirlah Di rumah Gak Biasa Ya Bertakbir Bersama Keluarga Di rumah Ya Betul Jadi Suasana Tidak Biasa Tapi Kita Kita Kan Menjadi Luar Biasa Ya Mungkin Selama Ini Kan Umat Islam Kalau Lebaran Yang Dipersiapkan Makanan Kue Dan Seterusnya Nah Sekarang Kita Berhemat Nah Kita Kita Berhemat Kita Berhemat Dan Kemudian Ada Perintah Biaya Yang Harus Kita Keluarkan Untuk Menyiapkan Lebaran Membantu Sedara-sedara Kita Yang Terdampak Secara Ekonomi Dapat Pahala Disini Kalau Biasanya Lebaran Kita Konsumsikan Sendiri Kita Makan Minum Sendiri Tidak Ada Pahalanya Itu Tapi Ketika Sejumlah Uang Untuk Menyiapkan Panganan Lebaran Itu Kita Bantulah Satu-dua Orang Sudara Kita Ternyata Kita Dapat Pahala Kita Dapat Pahala Itulah Hikmah Kalau Saya Tidak Umat Jangan Merasa Bersedih Dan Insya Allah Kegembiran Lebaran Idul Fitri Ini Bisa Bertakbirlah Bersama Keluarga Dari Masuknya Hilal Shawal Semalam Sampai Besok Jadi Sekali Lagi Suasana Yang Tak Biasa Kita Ciptakan Menjadi Luar Biasa Luar Biasa Itu Artinya Positif Nah Kemudian Silatur Masih Bisa Dengan Alat Telepon Maaf Ya Karena Ini Corona Kita Tidak Dapat Bertemu Tapi Gini Biasanya Tidak Menelpon Tidak Kalau Ketemu Juga Salamannya Sekedarnya Simbolik Sekarang Dengan Telepon Terpaksa Dia Berbicara Lebih dari Satu Dua Menit Ada Makna Disitu Walaupun Pulsanya Meningkat Itu Pengorbanan Kita Harus Spend Mengeluarkan Uang Untuk Pulsa Katakan Itu Pengorbanan Demi Kami Dari Dewan Pertimbangan MOI Mempertimbangkan Umat Islam Jangan Kehilangan Asa Jangan Berduka Ini adalah Momentum Yang terbaik Bagi kita Muhasabah Kita Tingkatkan Keberkaman Kita Baik Kuantitas Maupun Kualitas Jadwalkan Acara Ramadhan Puasa Bersama Makan Sahur Bersama Buka Bersama Keluarga Solat Wajib Solat Tarawai Tadarus Bersama Al-Quran Jadwalkan Bersama Keluarga Masya Allah Ini suatu Kesempatan Yang Disediakan Oleh Allah Kita Ambil Hikmat Seperti Ini Atas Dasar Khusnuzon Kepada Allah Tadi Itu Baiklah Pak Din Samsudin Terima Kasih Atas Beberapa Hal Yang Disampaikan Tadi Mudah-mudahan Kita Berdoa Semua Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Bisa Menyambut Ramadhan Ini Dengan Penuh Kekhusyukan Dan Kita Segera Bisa Keluar Dari Balak Tadi Itu Dengan Selamat Dan Kita Menang Dengan Gilang Gemilang Makasih Pak Din Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sobat Medkom Jangan lupa Senantiasa Like Comment Share Video-video kami Baik di Youtube Di Facebook Maupun di website Medkom.id Semoga Apa yang dibicarakan Tadi Benar-benar Bermanfaat Bagi kita Semuanya Dan Kita bisa Segera Terbebas Dari Musibah Corona Secepat Secepat Sehingga Kita bisa Kembali Hidup Normal Saya Abdul Kohar Mohon Pamit Sampai Jumpa itä Sampai Sejani Hai Terima kasih.